GUNTING Dahulu Anda adalah setan pembunuh. Sejak kematian tragis istri dan putri Anda, untuk membalas dendam, Anda memutuskan untuk memakan harimau yang menyamar, untuk menjadi penjahit yang menyamar. Dengan keterampilan Anda, Anda telah dipanggil oleh orang-orang yang paling berkuasa di daerah itu. Bahkan gangster paling terkenal di daerah tersebut. Bahkan para gangster terkenal di sini mengagumi Anda. Ini adalah gunting yang diberikan istri Anda sebelum dia meninggal dunia. Anda tidak pernah berpikir, itu adalah gunting yang menyelamatkan hidup Anda. Malam itu, ketukan tajam di pintu membangunkan Anda. Anda perlahan-lahan membuka pintu. Ada dua pemuda yang berdiri di depan pintu. Anda juga mengenal mereka. Yang satu adalah orang kedua dalam komando gang. Salah satunya adalah anak seorang gangster. Mereka jelas tidak berada di sini untuk membuat pakaian. Jadi ada baku tembak. Gangster muda ini telah ditembak di tubuhnya. Ia sangat membutuhkan perhatian medis. Alasan mengapa ia tidak pergi ke rumah sakit. Itu karena ada mobil polisi yang mengejar mereka di luar. Anda tidak ingin mendapat masalah. Tetapi ketika orang kedua dalam komando menarik pistol pada Anda, Anda sedang terburu-buru. Mungkin pada saat ini Anda berpikir sendiri. Bagaimana Anda bisa menggunakan keterampilan menjahit Anda? Pada manusia suatu hari, Anda bahkan tidak menyadari bahwa permainan baru saja dimulai. Bukan hanya gangster yang akan datang berikutnya. Gangster paling populer di kota ini. Pembunuh bayaran dan wanita misterius akan masuk ke toko penjahit Anda. Untuk meredakan krisis ini, Anda harus menggunakan semua keterampilan yang Anda miliki dalam hidup Anda. Untuk memerbaiki kekacauan ini dengan mulus. Untuk menyelamatkan tuan muda, Anda menemukan sebotol anggur. Kenakan kacamata Anda dengan hati-hati. Di bawah tekanan kasus tuan kedua, Anda mulai menjahitnya. Pada saat semuanya dijahit kembali bersama-sama, tuan muda itu kesakitan dan tidak sadarkan diri. Anda takut dan cemas. Anda mengulurkan tangan dan memeriksa lubang hidungnya. Untungnya, ia masih hidup. Kemudian Anda pergi untuk mencuci darah dari tangannya. Ketika Anda keluar, guru kedua sedang menatap sebuah kaset. Dia menyuruh Anda bersiap-siap untuk keluar. Memberitahu Anda untuk mengawasi rekaman ini. Dan tuan muda diatasnya. Ayah tuan muda akan segera tiba di sini. Jika ada yang tidak beres. Jika ada yang tidak beres, Anda dan saya berdua akan mati. Ketika dia pergi, Anda merasa lega. Anda baru saja menyalakan rokok Anda. Tuan muda akan keluar. Dia bersandar lemah di pintu. Itu karena Anda menyelamatkan hidupnya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia memberitahu murah hasia rekaman itu. Ternyata ada tahilalat di dalam geng. Rekaman itu memiliki semua bukti di dalamnya. Setelah mendengarkannya, Anda tiba-tiba berkata, Aku adalah tahilalat. Tuan muda itu jelas tidak percaya bahwa Anda hanya seorang penjahit. Jangan konyol. Anda harus bertanya secara tentatif, apakah itu bisa menjadi orang kedua dalam perintah. Wajah tuan muda itu tenggelam. Ia sudah menduga bahwa itu adalah guru kedua. Anda telah berhasil menguji kecurigaan antara dia dan guru kedua. Yang diperlukan hanyalah sedikit. Api akan segera berkobar. Tidak butuh waktu lama bagi guru kedua untuk kembali. Lari ke pintu. Sementara ia tidak bertemu dengan tuan muda. Anda melapor di depan guru kedua lagi. Bahwa tuan muda itu sudah mencurigai Anda sebagai tahilalat. Cukup yakin. Ketika mereka bertemu, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka berkelahi. Mereka mulai memperbutkan kasus dengan kaset-kaset itu. Untuk mengklaim kredit di depan orang besar. Anda bahkan tidak mencoba untuk membantu. Kasin itu terbang keluar dalam perebutan. Hal yang aneh adalah bahwa itu kosong. Tuan muda itu bergegas mengeluarkan pistolnya dan mengerahkannya pada orang kedua yang memegang komando. Dia menyuruhnya untuk menyerahkan rekaman itu. Guru kedua membalas dan meraih pinggangnya. Anda tahu bahwa tuan kedua juga ingin mengeluarkan senjatanya. Anda mencoba untuk mundur, tetapi Anda tidak sengaja memicu kebisingan. Mata tuan muda itu teralihkan. Ia menembakkan tembakan membabi buta, tetapi orang kedua dalam komando menembak balik dan mengenai tenggorokannya. Anak seorang gangster sudah mati. Anda berpura-pura tercengang. Tetapi Anda sama sekali tidak takut. Orang kedua yang memegang komando mulai mengobrak abrik lemari untuk mencari kaset. Tapi kemudian ada ketukan di pintu. Ini adalah gangster. Anda dan tuan kedua bergegas. Anda dan guru kedua memasukkan tubuh tuan muda ke dalam lemari sesegera mungkin. Saat ketukan semakin mendesat, Anda menarik nafas dalam-dalam untuk membuka pintu bagi orang besar. Meskipun tuan muda itu terbunuh oleh tangan tuan kedua, tetapi mafia yang canggih. Bukankah ia tidak akan benar-benar menyadarinya? Anda membunuh gangster dengan tangan orang lain. Tapi saya tidak menyangka gangster itu akan kembali secepat ini. Dia mengatakan dengan serius bahwa anak saya baru saja terluka. Anak buahnya mengatakan bahwa mereka pergi ke toko penjahit ini. Di mana dia sekarang? Anda menggeleng-gelengkan kepala dalam ketakutan. Pemimpin kedua bergegas maju untuk berbicara dengannya. Bos, tuan muda baru saja keluar sendirian. Dia tidak percaya bahwa ada baku tembak di luar. Mengapa Anda tidak mengikutinya? Guru kedua panik. Tuan muda selalu melakukan apa yang diinginkannya. Saya harus pergi bersamanya. Ia memerintahkan saya untuk menunggunya di sini. Sang bos jelas-jelas marah. Ia pergi memanggil anak buahnya untuk mencari anaknya. Pada titik ini, pengawal bos merasa bosan. Duduk langsung di loker. Anda dan orang kedua yang memegang komando berada dalam keadaan terkejut. Takut ia akan menemukan tuan muda di loker. Dan pada saat itu, darahnya menetes keluar dari lemari. Tidak lama kemudian, pria besar itu masuk dan tuan kedua, untuk menghilangkan kecurigaan. Ia menawarkan diri untuk pergi dan menemukan tuan muda itu. Ketika ia telah pergi, ia memanggil Anda ke dalam ruangan. Ia berkata dengan cara yang sangat serius. Saya sudah menjadi anggota geng selama 30 tahun. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya menjilati darah dari ujung pisau. Saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki tahil alat di geng saya. Dan menghianati informasi kepada saingan kita La Fontaine. Sekarang kita hanya perlu menemukan rekaman itu dan memutarnya. Kita akan tahu siapa tahil alatnya. Di mana sih anak saya? Anda bisa bicara sekarang. Anda masih dengan tenang menjelaskan kepadanya. Dia benar-benar keluar. Tetapi hal berikutnya yang Anda tahu, Anda tidak benar. Ini adalah hari musim dingin. Di luar sangat dingin. Siapa yang keluar rumah tanpa jaket? Sebelum Anda dapat bereaksi, pengawal pria besar menodongkan pistol ke kepala Anda. Satu hal yang tidak bisa Anda sembunyikan lagi. Siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulut Anda, bel pintu berdering lagi. Ini adalah orang kedua dalam komando. Srip. Sekretaris Anda dari toko telah datang. Jadi dia sama sekali tidak mempercayai Anda. Dia hanya ingin mencari kambing hitam bagi dirinya sendiri untuk membunuh tuan muda itu. Melihat wajah takut sang sekretaris. Anda panik. Karena sekretaris adalah satu-satunya orang yang Anda pedulikan sekarang. Dan Anda selalu bisa melihat putri Anda dalam dirinya. Anda tidak bisa membiarkannya terlibat dengan cara apapun. Namun, sang pemegang komando kedua bertekad untuk melibatkannya. Ia mengatakan kepada pria besar itu bahwa gadis itu telah jatuh cinta kepada tuan muda itu. Saya melihat darah di lantai rumahnya. Ketika ia mendengar bahwa, dia menyeru pengawalnya menghidupkan gadis itu dan mencoba memaksanya untuk mengaku. Anda semakin gugup. Anda terus memikirkan kembali kebakaran yang merenggut putri Anda. Saat itulah telepon berdering. Anda tidak tahu siapa itu. Tetapi siapapun itu. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara Anda bisa menyelamatkan sekretaris Anda. Setelah menjawab telepon, Anda mengatakan dengan bersemangat kepada pria besar itu bahwa tuan muda yang baru saja memanggil. Dia ada di stasiun. Memberitahu Anda untuk tidak khawatir. Pria besar itu merasa lega. Dia sangat lega. Meskipun ia mempercaya cerita Anda, tetapi ia masih mengkhawatirkan keselamatan putranya. Dia membawa pengawalnya dan menuju stasiun. Setelah pria besar itu pergi, orang kedua dalam komando menunjukkan warna aslinya. Dengan pistolnya mengarah padamu. Di hadapan tuan kedua. Dan Anda tidak panik sama sekali. Anda mengatakan pria besar itu akan segera disergap. Jadi sekarang kita semua aman. Jadi itu semua adalah bagian dari rencana Anda. Anda tahu ketika Anda meminta sekretaris Anda untuk pergi keluar dengan tuan muda itu. Anda mengambil keuntungan dari pertarungan baru-baru ini antara dua geng. Untuk meningkatkan konflik antara kedua keluarga. Jadi Anda meminta sekretaris untuk menjual informasi kepada La Fontaine. Dan untuk melindungi diri Anda dan sekretaris Anda. Anda juga memintanya untuk menghubungi FBI secara diam-diam. Kemudian Anda menyuruhnya menghubungi FBI. Anda merekam semuanya dalam kaset. Apa yang tidak Anda harapkan adalah rahasia di dalam kaset. Bagaimana bisa sampai ke mafia? Dan dimanakah tepatnya rekaman itu sekarang? Ya, Anda masih memilikinya. Anda terus mengatakan kepada orang kedua dalam perintah. Ketika La Fontaine membunuh orang besar itu. Dia akan datang dengan membawa uang untuk membeli rekaman itu. Anda menunggu sinyal saya di rumah. Bunuh La Fontaine saat Anda melakukannya. Dan kemudian, Anda akan menjadi gangster terbesar di daerah tersebut. Anda telah memenangkan permainan ini lagi. Kau telah membunuh orang besar itu dengan bantuan La Fontaine. Tetapi orang yang paling berbahaya dari semuanya, orang kedua dalam komando. Apakah Anda benar-benar berani mempertahankannya? Translated with www.dipel.com slash translator. Free version. Pria itu, La Fontaine, datang untuk mengambil kaset dan, tanpa basa-basi, dia hanya menyuruh anak buahnya untuk menaruh uang di atas meja. Dan pada saat itu pemimpin kedua bersembunyi di ruang dalam, senjatanya sudah terisi dan siap untuk menyelinap masuk setiap saat. Jika Anda membunuh La Fontaine, dia akan menjadi orang besar berikutnya, dan Anda tahu betul di dalam hati Anda bahwa jika Anda membiarkan pemimpin kedua itu mendapatkan keinginannya, Anda bisa dibunuh olehnya juga. La Fontaine juga yang tiba-tiba menyelah saat ia hendak berbicara, sebuah isyarat yang maknanya jelas. Ada seorang pria dan pistol di ruang dalam, dan La Fontaine yang sudah lama menderita langsung mengerti. Dia menyanyikan lagu ganda dengan Anda. Ketika pemimpin kedua mendengar hal ini, ia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Bukankah ia mengatakan bahwa ia datang untuk membeli rekaman itu? Bagaimana rencana itu berubah? Dia tidak perlu repot-repot mempersiapkan diri. Dia yang membuat langkah pertama. Orang-orang La Fontaine telah menunggunya sejak lama. Pada titik ini Anda mengatakan bahwa dia tidak memiliki peluru di senjatanya dan saya telah membongkar semuanya. Akhirnya, La Fontaine pergi dengan membawa rekaman itu, puas. Meskipun Anda dan sekretaris Anda telah kembali dari kematian dengan rejeki nomplok, namun sebuah pertanyaan yang membingungkan telah membuat sekretaris Anda sangat bingung. Anda memulai dengan membunuh tuan muda dari gerombolan itu oleh tangan orang kedua dalam komando, dan kemudian Anda membunuh orang besar dan orang kedua dalam komando oleh tangan La Fontaine. Tetapi, siapa yang sebenarnya membocorkan rahasia kaset itu kepada sang gangster? Ya, kau lagi. Kau merancang seluruh rencana, bahkan rekaman yang baru saja diambil oleh La Fontaine adalah palsu. Sementara rekaman yang asli masih bersamamu, dan kau akan menawarkan rekaman ini kepada FBI dan menggunakan tangan mereka untuk menghabisi para gangster. Akhirnya Anda memberikan semua uang kepada sekretaris untuk membawanya pergi dari sini secepat mungkin. Karena Anda tahu bahwa begitu La Fontaine mengetahui bahwa rekaman itu palsu, Anda semua akan mati. Dengan kepergian sekretaris, Anda mulai menghancurkan semua bukti dan membakar toko penjahit hasil jerih payah Anda. Tetapi Anda tidak pernah menyangka bahwa orang kedua yang memegang komando akan perlahan-lahan berdiri di belakang Anda, bahwa ia tidak mati, dan bahwa ia akan menembak dengan tergesa-gesa. Bertekad untuk menggungkam Anda, pelurunya habis dan dia mengeluarkan pisau lain dan mendekat pada Anda. Pada titik ini, Anda tidak memiliki jalan untuk kembali, tetapi Anda masih tidak panik sedikitpun, Anda hanya perlahan-lahan melepas jaket Anda dan menyingsingkan lengan baju Anda untuk memperlihatkan tato yang belum pernah terlihat. Anda terlihat seperti seekor singa yang terbangun. Engkau tahu betul di dalam hatimu bahwa guru kedua di hadapanmu ini, meskipun bersenjatakan pedang, sebenarnya bukan tandinganmu. Dan alasan Anda berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau bukan hanya untuk hidup dengan cara yang berbeda, tetapi juga untuk membalaskan dendam kepada istri dan anak perempuan Anda. Pemimpin kedua baru saja mencoba melancarkan serangan terhadap Anda dan dijatuhkan ke tanah dalam satu gerakan oleh Anda, dan mungkin sampai mati, dia tidak bisa menebak siapa Anda. Begitu binatang buas dalam diri Anda dilepaskan, Anda bahkan tidak tahu betapa menakutkannya itu. Tidak lama kemudian Anda keluar dari pintu dengan pakaian lengkap, sekarang sudah fajar dan kehidupan yang benar-benar mapan sedang menunggu Anda di tempat berikutnya.